Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara Gubernur Kepri Ansar Rahmat mengajak organisasi PHRI untuk menyuarakan kebijakan FOA agar dikoreksi kembali atau direvisi. Karena semenjak FOA diberlakukan kunjungan Wisman ke Kepri jauh berkurang. Ansar juga menawarkan agar kebijakan short visa agar lebih murah bagi wisatawan mancanegara. Terima kasih telah menonton! Gubernur Kepri Ansar Rahmat mengusulkan short visa atau visa kunjungan singkat untuk wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau. Short visa ini diharapkan bisa menjadi salah satu hal pendorong dan mendongkrak angka kunjungan Wisman ke Kepri yang sudah ditargetkan oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno sebesar 3 juta kunjungan. Ansar Rahmat mengusulkan short visa yang lebih murah dibandingkan visa on area hall. Menurut Ansar, untuk mendapatkan FOA, Wisman harus mengeluarkan biaya sebesar 500 ribu rupiah untuk kunjungan selama 30 hari. Sementara dengan short visa, Wisman hanya perlu mengeluarkan biaya 10 dolar Singapura atau lebih kurang 100 ribu rupiah. Ansar berharap organisasi PHRI dapat membantu menyuarakan hal ini ke pemerintah pusat terkait kebijakan FOA itu sendiri dan mengkoreksi kembali terkait aturan yang telah ditetapkan. Jika FOA bisa direvisi kembali, baik itu dengan short visa maupun pengurangan biaya FOA, Ansar yakin hal ini akan berpengaruh terhadap angka kunjungan Wisman yang nantinya juga akan berdampak terhadap penurunan harga tiket kapal internasional. Juga mengajak PHRI karena kita sedang berupayakan agar pemerintah mengkoreksi lagi kebijakan visa on arrival yang saat ini masih diperlakukan resi frontal. Di tahun 2019 ke bawah, kita ingat 169 negara dengan kebijakan pemerintah membebaskan POA, sehingga kunjungan wisata kita luar biasa mengalami peningkatan. Namun setelah pemerintah memperlakukan kebijakan POA yang untuk satu bulan, sementara lain-lain stay para turis ke TV ini rata-rata 3 sampai 3 setengah hari, maka mereka masih merasa keberatan dan kita sudah mengupayakan, sudah mendapat persediaan kementerian perwisata maupun kementerian hukum datang, kita tinggal menunggu pengurusan kementerian perbuangan untuk berubah. Kalau tidak bisa bebas visa lagi minimal mungkin diberlakukan short visa yang hanya untuk satu minggu, yang mungkin tidak lagi 500 ribu rupiah tetapi cukup 100 ribu rupiah. Mudah-mudahan ini bisa membangun kembali kejayaan perwisata di kekri dan di wilayah lainnya sebelum dimasakkan COVID-19. Dan sebagai negara besar, saya ingat kita terus pergantian tangan agar kita bisa menjadi klopor perwisata dunia depan. Demikian, terima kasih. Ansar menambahkan, saat ini terdapat kurang lebih 159 negara yang harus membayar VOA jika ingin berkunjung ke Kepulauan Riau. Ferdino melaporkan dari Batam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.